Aksi penembakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Puncak, Jaya, Papua masih terus terjadi. Kali ini kontak senjata mengakibatkan seorang anggota TNI tewas. Korban tewas anggota TNI, Peratu Andri Chandrayasansyah. Anggota TNI dari Batalion Infantri 753 Nabire. Korban tertembak di bagian perut dan akhirnya meninggal dunia saat dievakuasi menuju RS Umum Mulia, Kabupaten Puncak, Jaya. Setelah sempat disemayamkan di rumah sakit, korban penembakan dievakuasi ke Bandara Sentani dan akan dilanjutkan evakuasi ke Jakarta. Meskipun sudah sering terjadi penembakan yang meresahkan warga, namun petugas belum juga bisa menyelesaikan masalah itu. Sebelumnya terjadi penembakan terhadap ambulans PMI yang mengenai tiga relawan PMI dan menewaskan satu orang.